Assalamualaikum, Alhamdulillah Hari ini kita kedatangan tamu spesial Samsung A55 Yang ingin di bypass FRP Ataupun akun dualnya Seperti biasa kita menggunakan cara manual Untuk Samsung A55 ini Masuk ke Youtube Dan akses Google Lalu masuk ke pengaturan dan ada trik lainnya Untuk di HP Oppo A55 ya Sorry bukan Samsung A55 Tapi Oppo A55 Gak ada Samsung A55 Disini kita masuk ke Wifi Lalu kita masuk ke titik 3 Lalu kita masuk lagi Klik kode QR by Wifi Lalu kita klik yang ada di bagian bawah Lalu kita klik lagi profil bantuan Ya di bagian bawah Nah klik pojok kanan atas Titik 3 ya Lalu bagikan artikel ini Klik aja ikuti Lalu bagikan ke SMS Iya lewat SMS lah kita bakal mengakses Youtube ya Seperti yang ada di awal video ini Kita kirim kemana aja Tanpa menggunakan kartu seler Dan ketikan Ataupun klikan Ketik ya www.youtube.com Lalu klik kirim Dan buka URL nya Hingga teman-teman bisa masuk ke area Youtube Dan klik lagi Untuk gambar profil Lalu masuk ke setelan Di setelan teman-teman disini Bisa masuk ke halaman tentang Lalu disini bisa klik persoatan layanan Youtube Ya tunggu Disini bakal masuk ke internet ya Biasanya ke Google Chrome Ataupun ke internet bawaannya Ataupun browser ya Disini kalian ketik aja Add add room Bypass ya bakalan ada Lalu kalian bisa klik Nomor pertama Ataupun nomor kedua ya Bypass Google akun 2023 Nah disini Ada banyak pilihan ya Tentunya ya Kalau kita scroll-scroll ke bawah Tapi disini kita hanya Mengakses satu aja Tanpa harus mendownload Kita klik menu setting Ataupun pengaturan Kita klik open Dan kita klik buka Maka kita bakal diarahkan Ke pengaturan Untuk kalian yang bukan teknisi Pasti cara ini sudah Ya yes Sudah masuk pengaturan Belum ya Belum Ya Di cara ini Disini kita masuk ke layar Dan kunci layar ya Lalu kita masuk ke Total tag Ya 4x6 Total tag Tampilan halaman utama Maka bakal diarahkan Ke halaman tampilan utama Cara ini belum berhasil ya Belum berhasil ya Belum berhasil ya Kalau kita klik-klik kembali lagi Maka bakal kembali lagi Ke pemilihan bahasa yang tadi Disini kita masuk ke Clone Pond Ya Lalu kita buka Kita buka pengaturan Lalu izinkan Mengubah pengaturan sistem Nah disini kita klik kembali Satu kali Lalu kita klik pengaturan lagi Untuk mengakses izinnya kembali Kita izinkan untuk mengolah Semua file Kita klik kembali Lalu disini Kita klik ini adalah Perangkat baru ya Dan disini kita bisa pilih Android lainnya Karena kita gak memiliki OPPO Ataupun realme Jika kalian memiliki Satu HP nya Yaitu OPPO Ataupun realme Bisa klik OPPO realme Tapi disini Gue menggunakan HP Poco ya Intinya ini adalah Ripple nya Ripple HP OPPO ya Jadi disini kita klik Android dan lainnya Maka bakal muncul QR seperti ini Dan disini Hubungkan perangkat Install Clone Pond Di perangkat Android Anda ya Disini Kita ketikan Clone Pond Di bawah itu Ada OPPO Clone Pond Disini kita klik download Dan setelah kita download Kita klik buka ya Ini memang agak sedikit ribet Tapi ini terlihat mudah ya Gak bakalan ribet sih Kalau kita mengetahui sesuatunya Kita klik izinkan Semua akses Kita klik izinkan Kembali Dan kita izinkan Bakalan seperti ini terus Dan diarahkan ke halaman tampilan Untuk pop ups ya Ini Tampilan di atas aplikasi lain Kita izinkan Klik aplikasinya Kita klik aplikasinya Dan sudah diizinkan Kita kembali Lalu kita klik ok Buka pengaturan Aplikasi izin Di atas aplikasi lain Jadi bisa membaca Semua aplikasi ya Untuk diberikan izinnya Disini kita harus Mengetujui Dan menyadari Segala resiko Yang akan terjadi Pada hp kita Untuk akses penggunaan Aplikasi Clone OPPO Ini Karena beda hp ya Kita klik ok Kita klik izinkan aja Kita klik izinkan juga Untuk akses lokasinya Maka bakal Dibukakan Untuk QR Kita scan aja Untuk QR barcode nya Nah setelah kita scan Maka bakal menghubungkan Dan status sudah terhubung Disini kita tinggal klik ok aja Lalu kita uncheck list Untuk semua yang telah checklist Dan disini kita klik Lihat Bukan lihat ya Disini aplikasi tanpa ya Yang bawah Yang bawah Dan disini kita bisa memilih Salah satu aplikasi Yang mau kita kirim ya Ini adalah aplikasi yang sudah terinsal Di hp poco ini Kita coba kirim untuk 8 balpol Disini kita klik mulai Lalu proses transfer Akan dimulai Disini gue melakukan percepatan Dan proses transfer Sudah selesai Maka di hp OPPO nya itu Bakalan ada Memigrasikan data Artinya memindahkan data Ketika sudah Kita klik selesai aja Lalu disini kita klik yang tombol Dan kita klik berikutnya Lalu kita klik lewati aja Untuk setiari wajah Dan kunci layar Kita klik selesai lagi disini Dan langkah selanjutnya Disini tinggal kita klik lewati aja Jangan dulu install Untuk aplikasinya ya Dan ini sudah muncul Selamat datang Itu artinya HP ini Sudah benar-benar Terbypass Untuk akun google nya Nah Jika kalian masih ragu Kalian bisa pergi ya Ke pengaturan ya Tapi ini sudah terbypass Dan hp ini Sudah bersih lagi Sudah kembali ke setahan pabrik Dengan senormal-normal nya Ini dia Adalah OPPO A55 Dengan CPH 2325 Untuk modelnya ya Kita kembali Lalu jika kalian ingin reset lagi ya Agar lebih benar-benar bersih gitu Ya Mungkin menurut kalian Tapi ini sudah benar-benar bersih ya Dan sudah benar-benar normal Senormal-normal nya Kita klik aja Tinggal reset Dan hapus semua data Lalu kita ke reset Dan hapus semua data Ke setelan pabrik lagi Nah Ini Akan menghapus Semua file yang ada di hp Tapi file nya pun juga Sudah terhapus Sebelumnya ya Jadi cara ini Tidak terlalu berfungsi juga ya Karena Untuk bypass App RP sebelumnya Itu file nya itu Sudah tidak ada Dan terhapus Dan perangkat sebelumnya Sudah menjadi baru Sesuai Pada saat kita Meriset Dan App RP nya Mentok Harus memasukkan akun gue yang lama Disini kita tunggu loading nya Dan gue percepat ya Untuk Booting nya Masuk menu hello Dan disini Kita klik ok Pilih bahasa Kita setuju Dan kita klik berikutnya Disini gak bisa Kita lewati Ternyata kita harus Memasukkan dulu Untuk akses WP nya ya Gak bisa Kita klik berikutnya Nah disini Memperiksa update Gue percepat 16 kali lipat Dari kecepatan Biasanya Proses ini Lumayan lama juga Di HP Oppo ini Mungkin HP Oppo ini Belum yang terbaru Untuk sistemnya Kita klik lewati Dan akun google Disini sudah bisa dilewati Kita klik lewati aja Dan kita klik Next Setujuin untuk aplikasi Yang perlu di install Kita jangan install Terlebih dahulu Kita klik lewati Lalu kita buka tombol Dan kita suruh Dipasang lagi Untuk Katasan di layarnya Kata user Dan disini Gak ada aplikasi whatsapp Yaudah Kita klik ok Dan mulai Dan selesai Terima kasih Terima kasih